Suasana sempat tericu usai pembacaan fondis sehadap eks-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo di pengadilan tindak pidana korupsi. Ketegangan antara bawahan eks-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan jurnalis terjadi dalam ruang sidang ketika SYL akan memberikan tanggapan atas fondisnya. Meski begitu, suasana kembali kondusif setelah SYL menyatakan dirinya menerima fondis yang dicatukan hakim. SYL berdalih, ia tidak pernah menerima uang seperti yang ada di persidangan. Ia pun menyatakan akan banding atas fondis 10 tahun penjara yang dicatukan hakim. Yang kedua, saya tidak pernah menerima atau megang uang yang dituduhkan untuk saya bayar-bayar sendiri. Uang ini orang lain yang bayar dan berproses sesuai SOP yang ada. Saya ingin sampaikan bahwa di masa kopi, ketersediaan pangan dengan harga pangan yang terkendali sekarang ini termasuk ekspor saya naik 3 kali dari 200 menjadi 600 triliun. Kontribusi pertanian di atas 2.400.000. Sementara Jaksa KPK mempertanyakan pertimbangan hakim atas besaran uang korupsi yang dinikmati Syahrul Yassin Limpo. Menurut Jaksa, apa yang menjadi pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta yang dipaparkan dalam persidangan. Seluruh unsur terbukti adanya pemaksaan, pemerasan yang dilakukan Pak Syahrul Yassin Limpo bersama dengan Pak Hattah, Pak Kasdi Subagiono senilai 44 miliar 200 juta sekian. Itu terbukti di unsur memaksa. Hanya ada perbedaan antara Majelis Hakim dan penuntut umum bahwa menurut Majelis Hakim yang dinikmati atau diperoleh Pak Syahrul Yasin Limpo, dari 44 miliar itu hanya sebesar 14 miliar. Ada beberapa poin yang tadi kami highlight bahwa seperti pemberian sembako, dianggap itu tidak menguntungkan Pak Syahrul Yasin Limpo secara langsung. Bagi kami, kami sudah menguraikan ada kaitannya dilakukan pemberian sembako dan sumbangan tersebut menggunakan atribut partai tertentu. Kami sudah menguraikan itu, tetapi Majelis Hakim Yang Mulia di tingkat pertama ini berbeda pandangan. Tentu itu nanti akan kita pelajari dan bisa saja akan kita lakukan upaya hukum terhadap hal tersebut.